Saat ini kita sedang berada di lokasi PT Ubu Tepatnya di Jalan Ahmad Yani Dalam rangka operasi gabungan antara Sat Lantas, Polisi Mubarat dan Disfub Dalam rangka pendisiplinan pengoperasian kendaraan umum Dari fungsi lantas terdiri dari 4 personil Yang dipimpin langsung oleh Kasat Lantas, Polis, Sumba Barat Dan 3 orang personil Diantaranya Brik Polo Laju, Bribda Alan dan Bribda Aldo Terlihat kendaraan track dan pickup menjadi sasaran dari operasi kali ini Dan ini Bribda Aldo sedang mengarahkan truk untuk berhenti Agar diperiksa kelengkapan kendaraannya Operasi gabungan ini rencananya dilaksanakan 3 hari Dari hari Senin sampai hari Rabu Tanggal 13 sampai tanggal 15 September Nah ini ada seorang bapak, seorang ASN yang terpaksa harus berjalan kaki Karena kendaraan yang ditumpanginya menurunkannya di bagian sana Karena kendaraan tersebut takut terjaring operasi Mama turun di sana kah? Aduh, putar di sana mobilnya Nah ini Mama yang tadi juga diturunkan di bagian sana Karena kendaraan yang dinaikinya takut terjaring operasi Sehingga kendaraannya putar balik Dan ini salah satu pickup yang membawa penumpang Dengan tujuan ke Lamboya Nah ini ada salah satu truk yang mengangkut karung Yang isinya sepertinya biji kakao ini Yang akan digunakan untuk membuat coklat ini Nah ini contoh biji kakao, biji coklat ini Biji kakao ini diangkut dari kebun kakao di Gaurain Di tengah operasi ini terlihat Bribda Aldo ini Lagi mencari-cari sesuatu di semak-semak Dan ternyata ini buah ini Buah markisah hutan ini Ini bisa dimakan Setelah satu setengah jam pelaksanaan operasi Akhirnya operasi ini diakhiri Dan kita akan kembali ke kantor Dan pagi ini Hari kedua pelaksanaan operasi gabungan Antara Sat Lantas dengan Disuk Terletak di Jalan Basuki Rahmat Didekat cabang masuk SMA Karano Terletak di Jalan Basuki Rahmat